Yuk bermain mazze menuju toko Nopia bersama Ustada Emi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak soli-soliha semuanya Alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustada Emi pagi ini Semoga anak soli-soliha tetap semangat dan ceria bermain dan belajar bersama Ustada Baiklah anak soli-soliha hari ini kita masih mengenal makanan khas dari Banyumas yaitu Nopia Untuk kegiatan hari ini yang pertama naik turun dari atas kursi Kemudian yang kedua bermain mazze mencari jalan menuju toko Nopia Dan yang ketiga meronce dengan sedotan Yuk kita awali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dilanjutkan dengan membaca zikir pagi Mengulang kembali mengenal huruf hijaiyah Wok Dan menirukan doa keluar kamar mandi Yuk kita ikuti kegiatannya Baiklah anak hebat Kedua kegiatan yang pertama kita akan naik dan turun dari atas kursi Sebelum kegiatan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Yuk ikuti kegiatannya Kegiatan yang kedua Anak soleh dan soleha bermain mazze Menemukan jalan menuju toko Nopia Sebelum kegiatan membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Alat dan bahan yang disiapkan anak soleh dan soleha Ada gambar mazze dan krayon Ali dan Fatima ingin membeli Nopia Dimana mereka bisa membeli Nopia Yuk bantu Ali dan Fatima menemukan jalan menuju toko Nopia Ustada menggunakan krayon warna kuning Anak soleh dan soleha bisa menggunakan warna kesukaan anak soleh dan soleha Satu Anak soleh dan soleha Ini angka berapa? Satu Betul sekali Angka 2 Alhamdulillah Ustada sudah sampai angka 2 Sekarang Angka berapa ini anak soleh dan soleha? Betul sekali Angka 3 Ustada sedang menuju angka berapa ya? Ada yang tahu anak soleh dan soleha? Angka berapa ya? Angka 4 Ustada sudah sampai Angka berapa ini anak soleh dan soleha? Angka 5 Hebat sekali Ustada sudah menemukan Jalan menuju toko Nopia Alhamdulillah Alhamdulillah Ali dan Fatima sudah menemukan jalan menuju toko Nopia Yuk kita ulangi Jalan menuju toko Nopia Dengan menuju toko Nopia Dengan menyebutkan angkanya Kegiatan yang ketiga Kegiatan yang ketiga Meroncai dengan sedotan Sebelum kegiatan membaca basmala Bismillahirrohmanirrohim Ala dan bahannya Sediakan tali atau benang Ustada menggunakan pita Kemudian Sediakan juga sedotan yang sudah dipotong Warna pink Tiga Dan warna ungu Juga tiga Yuk kita mulai meroncenya Dengan pola Pink dan ungu Sekarang kita lanjutkan ya Kita ambil sedotan warna pink Kita masukkan Kita tarik Kemudian kita ambil sedotan warna ungu Kita masukkan lagi benangnya atau talinya Kita tarik Alhamdulillah Ustada sudah selesai Meroncay menggunakan sedotan Dengan pola warna Pink Ungu Pink Ungu Pink Ungu Pink Ungu Anak soleh-solehah pasti bisa Selesai kegiatan membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Dilanjutkan dengan membaca zikir petang hari Pesan Ustada Aku cinta budaya Budaya Banyumas Wassalamualaikum Anak soleh-soleh-soleh-solehah Aku cinta budaya Banyumas Maturnuhun Selamat?!